Intro Beredar sebuah video memperlihatkan suasana konferensi pers pihak kepolisian yang dihadiri pencerama kondang Ustadz Yusuf Mansur. Video ini beredar di media sosial. Dalam video itu terdapat narasi seolah Yusuf Mansur akhirnya mendapat karma karena penipuan berkedok sedekah. Akun Facebook kuning yang turut mengunggah video tersebut pada 9 Juni 2022. Benarkah ini video Ustadz Yusuf Mansur dapat karma penipuan berkedok sedekah? Dari penelusuran kami faktanya video itu memperlihatkan suasana klarifikasi bahwa Yusuf Mansur tidak ada kaitannya dengan kasus yang dibahas di konferensi pers tersebut. Dalam video itu berisi Polrestabes Surabaya menyampaikan penyelidikan perkara penipuan perumahan berkedok syariah pada 6 Maret 2020 lalu. Kombes Sandi Nugroho juga menyampaikan Ustadz Yusuf tidak terlibat dalam kasus tersebut. Kesimpulannya, klaim bahwa video itu memperlihatkan Ustadz Yusuf Mansur berurusan dengan pihak kepolisian karena terlibat penipuan berkedok sedekah adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis misleading content. Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.